Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Jumpa lagi sahabat semuanya Pada video ini Kita akan membahas tentang Masalah pada motherboard PC Atau dikenal juga dengan motherboard CPU Problemnya Motherboard ini Ini adalah motherboard AMD Dengan soket FM1 Problemnya adalah Ketika dinyalakan Pakai Windows 10 ya Ketika dinyalakan Error Ketika mau masuk Windows gitu dia mati Mati ya Tiba-tiba ngeles Seperti apa Kehilangan power gitu Mati Dan ketika kita mau install ulang Tidak berhasil Muncul error Muncul error C0000021A Dalam kurung fatal system error The initial session process Or system process Terminated Unexpectedly With status of 0x00 Kemudian Gitu ya Ada kode-kode itu Dan macet Yang jelas macet Jadi Kode error Fatal system error C0000021A Nah ini Kita coba Jadi kita Kita sudah melakukan Beberapa hal Sebelum kita Menemukan solusinya Karena Awalnya kita curiga Bahwa Disebabkan oleh Sistem Yang korup Maka kita coba Mau install ulang Yang ternyata Tidak sukses Kita coba Ganti RAM nya Juga Tidak Membuahkan hasil Kita cek Power supply nya Juga normal Kita kemarin Sempat Berinisiatif Untuk Mengganti Processor ya Karena kita sudah Melakukan banyak hal Dan ternyata Kita sedikit curiga Pada prosesor Karena Saat booting itu Prosesor Kinerjanya agak berat Ya Kita sudah tahu itu Ternyata Kita belum 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 dapat Prosesor yang Cocok dan normal Ya Akhirnya Kita coba Browsing-browsing dulu Ternyata Di setiap forum Yang ditunjukkan Adalah Rata-rata Seperti yang kita Sudah coba Tadi itu Kita clear CMOS nya Kita ganti RAM nya Termasuk Hard disk nya Juga Hard disk nya Kita Bahkan Ketika hard disk nya Gak kita pasang Ketika kita masukkan Bootable master Windows 7 Itu tetap Stop Dan muncul error Seperti yang tadi Fatal system error Jadi kita install ulang Gak bisa Jadi masuk Masuk ke Tampilan Windows 7 Yang install ulang itu Awal itu aja Gak bisa Maka yang Yang langkah Yang kita lakukan Adalah Mungkin Di beberapa forum Ada benarnya Bahwa Beberapa Teknisi Di luar sana Menyebutkan Bahwa ini Bisa saja Disebabkan oleh Adanya Hard disk Yang bermasalah Dengan mengganti hard disk Masalah bisa teratasi Bahkan memang Ada yang mempraktekan Dan itu berhasil juga Namun ketika kita Kita coba Ganti hard disk nya Gak membuahkan hasil Akhirnya kita Kita ingat Bahwa Hard disk Mungkin Gak normal Kerjanya Namun bukan Disebabkan oleh Hard disk nya Tapi karena Chipset nya Tidak bisa Menerjemahkan Dengan sempurna Atau tidak bisa Mengetahui Status Sebenarnya Dari hard disk nya Makanya kita Selanjutnya kita Melakukan Kita coba Untuk Rehot Atau Pemanasan Pada Chipset Chipset ini Kalau di laptop Apa ini Chipset PCH Ini Coba kita Panaskan Menggunakan Heater blower Kita pakai Heater blower Dengan temperatur 450 Air Kontrol nya Kita pakai Quick 857D Air kontrol nya Di point 3,5 Itu sekitar Ya 40% 35% Air Udara nya Angin nya 30% Temperatur nya Mentok Kita kasih flux Kita kasih flux Dulu Ini Kemudian kita Panas Pake blower Sampai Panas Seperti Biasanya Kita Ketika kita Memanasi Chipset Kemudian kita Kita Setelah itu Kita tunggu Suhunya Benar-benar Dingin Kita tes lagi Dan ternyata Berhasil Dan error nya Hilang Bahkan Kita gak perlu Install ulang Kita pakai RT yang sebelumnya Langsung masuk Windows Windows 10 Dengan Normal Gak ada Ambatan Ya Jadi itu Solusinya Setelah Tadi kita Coba Memanasi Chipset nya Chipset nya Ternyata Alhamdulillah Berhasil Itu ya Sahabat Semuanya Jika menemui Problem yang sama Dengan tadi Yang kita sudah Ceritakan Coba Ganti RAM nya Gak bisa Ganti harddisk nya Juga gak berhasil Kita coba Yang lain Banyak yang gak berhasil Silahkan dicoba Untuk memanasi Chipset BCH Ini Menggunakan Heater Blower Caranya gimana Tentu pada Sebelum Pada Pada kondisi Aslinya Ada pendinginnya Ini ya Ini ada pendinginnya Tentu pendinginnya Harus dilepas dulu Ini ada Pemunicinya Ada di bawah Sini Di bagian bawah Ini dipencet Ya Di bagian bawahnya Terus Ditarik Ini dilepas Terah ini dilepas Baru Panasi dengan Blower Tambahkan Flux Cairan flux Biar lebih Biar lebih Selain panasnya Merata ya Selain panasnya Merata Menjangkau Semua Pin yang ada Di Bagian bawah Chipset ini Solder ball nya Biar kalau ada Yang gak sempurna Bisa kembali Sempurna Seperti itu ya Sahabat semuanya Semoga Bermanfaat Kita gak perlu Kasih video Pemanasannya ya Karena Ini sudah jadi Terbuatnya Terima kasih Semoga Kita masih Bisa ketemu lagi Di Waktu yang akan Datang dengan Video-video yang lain Baik tentang Perbaikan Laptop Computer Printer Atau komponen-komponen Elektronika yang lain Atau perangkat Komputer yang lain Semoga Allah Tetap Memberikan Kesehatan Pada kita Tetap Menjaga kita Masih dalam Kondisi Iman yang kuat Kondisi Jiwa yang kuat Fisiknya kuat Imannya kuat Ya Jiwanya kuat Raganya kuat Thank you for watching See you again in the next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih